Ijab Kabulnya berapa kali ini? Ustaz mungkin boleh diterangkan, Ustaz? Ya, Ijab Kabul yang sama ayahnya kan sekali, kemudian kan dicatat. Biasanya kita tuh bikin surat segel gitu. Itu mau dikasih ke Allah bahwa kita ini sudah nikah. Biasanya mereka untuk amannya dinin akan jadi. Supaya sah secara agama dan secara negara. Waktu itu mengharapnya berapa mungkin Ustaz waktu pertama kali? Itu duitnya adalah duit saya Rp75.000 pecahan 21 lembar. Karena kan pas tahun 2021. Pas di rumah itu ada Rp21.000 lembar Rp75.000. Itu yang dipakai sama gila. Mungkin ancarnya dimana waktu itu Ustaz? Maksudnya Lepra menikah lebih dulu gitu. Iya. Ada alasannya kenapa? Tadi alasan udah saya sampaikan. Mereka kenal. Dua bulan pertama itu kan masih biasa. Begitu kita bawa acara religi, mereka begitu dekat. Tadi ayahnya juga ada bilang, wah ini kayaknya mereka. Dan saya sebagai orang yang dekat, saya gak mau dong. Ente kalau udah dekatin. Nikah udah gitu. Tapi ini bukan menjawab sekali Ustaz dari rumor yang berkembang. Maaf ya Ustaz ya. Lesti itu udah nikah sendiri. Terus hamil duluan. Udah diiniin. Bahwa dia memang tadi sudah diinfo. Dia sudah hamil. Baru nikah siri? Sekarang ini. Mungkin boleh diterangin nikah sirinya kapan? Sampai sekarang berapa bulan? Kalau itunya saya gak tahu. Ya kan? Karena tadi kan dia belum info. Saya juga gak nanya. Udah berapa? Nah nanti itu dia yang jelasin. Tapi tempatnya waktu itu nikah mungkin di tanggal? Di mana acaranya? Itu nanti ada foto-foto yang akan dikeluarin. Berarti hamilnya sendiri berarti setelah dari pernikahan yang awal tahun? Iya dong. Iya kan? Bulannya apa? Itu juga akan. Saya takut gitu. Takutnya nanti kalau di Lawak itu ada punchline. Yang kalau saya omongin jadinya gak lucu. Ustaz tapi dari sisi agama sendiri bagaimana untuk melihat kondangannya? Kalau kan kalau kita ya biasanya. Kalau secara negara gak ada kan pernikahan siri. Pernikahan itu kan dia harus tercatat. Cuma kan ada beberapa alasan. Kalau saya dulu termasuk waktu anak saya yang pertama Abdul Jabar gitu. Ya begitu kita meminang. Langsung ada bapaknya di akar. Habis itu mereka ngurus surat. Rewet mereka ke Bandung. Kejengkit. Iya gitu. Bapaknya tidak ada ijab kubil dua kali ya? Nah ini sebenarnya dalam Islam kan ijab itu cuma dua kali. Tapi saya dua kali waktu itu. Karena dari KUA-nya itu dia bilang gak menerima surat segel yang kita tanda tangani bersama. Ya kan? Ya udah silahkan aja. Ibarat saya udah sholat isya sendirian. Saya sholat isya sendirian. Ketemu orang lagi. Lagi sholat isya. Ini nih. Ya kan? Saya sholat isya lagi. Seperti itu kira-kira. Tapi Pangulo kemana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.